Pemirsa habisnya masa jabatan Fauzibowo sebagai gubernur DKI Jakarta membuat ibu kota kini dipimpin sementara oleh PLT Sekda Pemprov DKI Jakarta. Namun jadwal pelantikan gubernur baru pun hingga kini masih belum jelas. Para abdi negara di Pemprov DKI Jakarta saat ini dipimpin PLT Gubernur Sementara yang diduduki oleh Sekretaris Daerah atau Sekda sembari menunggu pelantikan gubernur baru yang hingga kini belum jelas kapan akan dilaksanakan. Sebelum ini pelantikan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober. Tapi akhirnya diundur antara tanggal 12 dan 15 Oktober. Namun ini pun belum pasti sebelum keluar keputusan Presiden. Sementara usai acara pamitan dengan warga Solo, Jokowi tak lagi sering muncul di publik. Rumah dinas wali kota Solo pun tampak sepi. Hanya tampak gibran putra Jokowi yang masuk dari pintu timur. Ajudan gubernur DKI Jakarta terpilih ini menyatakan Jokowi mengikuti acara keluarga. Dan belum juga ada kepastian kapan Jokowi akan mulai pindah ke Jakarta. Karena kepastian pelantikan pun masih belum dipastikan. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!